Halo teman-teman semua, selamat datang di channel gue Sebelumnya, terima kasih banyak buat teman-teman yang mau mengklik video ini Yang pengen tau video transformasi gue dari kursus, bisa cek di atas kanan layar Atau di description box ya Kali ini, gue mau men-share ke kalian tentang program latihan yang efektif untuk memulai di gym Mungkin, banyak dari kalian yang mau memulai gym, belum pernah ke gym Gak tau cara latihannya gimana, harus memulai dari mana Kalo udah di gym, bingung nih mau ngapain Setelah nonton ini, semoga kalian gak bingung lagi ya Pokoknya, tonton terus video ini sampai selesai Langsung aja, yang pertama, kalian bisa pemanasan terlebih dahulu Biar otot-otot kalian gak kaku dan gak cekera sebelum angkat buban Kalian bisa pemanasan menggunakan sepeda statik, treadmill, atau jenis kardio lainnya Kalian juga bisa sekaligus stretching seperti ini Untuk meregangkan otot-otot kalian Lakukan pemanasan ini selama 5-10 menit Untuk eksersis yang pertama, yaitu leg press Gerakan ini, melatih hampir semua bagian kaki Untuk gerakannya, kalian bisa memulainya Stand kaki kalian bisa sedikit lebar dari bahu Dan telapak kaki dibuat keluar seperti ini Tips dari gue, ketika posisi kalian mendorong Jangan sampai mengunci lurus seperti digambar Kasih space tekuk sedikit, biar terhindar dan cedera Untuk beban, sesuaiin aja, jangan terlalu ringan dan jangan terlalu berat juga Lakukan gerakan ini sebanyak 3 set 10-15 repetisi Untuk eksersis yang selanjutnya, let pull down Lakukan ini untuk membentuk otot bag kalian atau sayap kalian Kalian bisa memulainya seperti ini Bisa wide grip atau yang lainnya Tapi lebih baik memulainya pakai normal grip dulu Nah, badan kalian dibusungkan Jangan lurus, apalagi bungkuk Lalu, tarik seperti ini sampai gripnya hampir menyentuh bagian dada Fokus tarik pada sayap kalian Anggap aja pegangan itu hanya sekedar kaitan aja Nah, ini contoh yang tidak benar Terlalu menggunakan momentum Gerakan tidak terkontrol Apalagi seperti ini Biasanya, pemula bebannya terlalu berat Sehingga gerakan yang dihasilkan seperti tadi Angkanya, mulai dengan beban yang tidak terlalu ringan Dan jangan terlalu berat juga Sehingga kalian bisa tetap terkontrol Lakukan gerakan ini sebanyak 3 set 10-12 repetisi Eksersis selanjutnya adalah Chest press Gerakan ini untuk membentuk otot dada kalian Biar terlihat lebih besar dan tebal Cara mengeksekusinya Bagian belakang kalian atau tulang belikat kalian Harus menempel dengan cara busungkan dada kalian Ketika mendorong Tulang belikat kalian harus tetap di posisinya Jadi tetap terkontrol gerakannya Jangan seperti ini Ini contoh yang tidak benar Terlalu melibatkan resep dan bahu Bahkan persediaan bahu kalian bisa cedera Untuk beban disesuaikan saja Kalau terlalu ringan Tambahin bebannya sampai kalian merasa cukup Lakukan 3 atau 4 set 10-15 repetisi Untuk eksersis yang keempat Yaitu shoulder press machine Gerakan ini melatih otot bahu kalian Agar bahu kalian bisa lebih bulat Mengeksekusinya Posisi badan kalian rada busung seperti ini Untuk gripnya jangan terlalu lebar Buat posisi gripnya senyaman mungkin Dorong full ke atas Ketika di bawah Posisikan tangan sekitar 90 derajat Sesuaikan saja bebannya Lakukan gerakan ini Lakukan gerakan ini 3 atau 4 set 10-15 repetisi Gerakan selanjutnya Kita masuk ke gerakan isolation Yaitu b-shape curl Biar b-shape kalian lebih besar Lakukan gerakan seperti ini Tangan lurus ke bawah Dengan posisi dumbbell lurus ke depan Ketika sudah setengah angkat Posisi dumbbellnya diputar ke dalam Jadi forearm kalian terlipat juga Angkat beban full ke atas Sampai merasakan kontraksi Pada otot b-shape kalian Pastikan Siku kalian jangan terlalu ikut Menterangkat Apalagi sampai menggunakan Momentum seperti itu Fokus saja pada b-shape nya Kalian bisa lakukan Satu tangan Atau dua sekaligus Lakukan gerakan ini Sebanyak 3 set 10-15 repetisi Masuk ke exercise isolation berikutnya Yaitu tricep pushdown Nah Ototricep ini Berperan banyak loh Di tangan kalian Agar tangan kalian terlihat lebih besar Kalian Eksekusi gerakan ini Dengan posisikan badan busung Dan turun sedikit Lalu dorong full ke bawah Nah Ini contoh gerakan salah Gak terkontrol Siku ini ikut bergerak Caranya seperti ini Kempit ketia kalian Posisikan seperti ini Dorong full ke bawah Ketika naik Pastikan siku tetap di posisinya Lakukan gerakan ini Sebanyak 3 set 10-15 repetisi Oke Kalian bisa mengakhiri Eksersise ini Dengan latih otot perut kalian Kalian bisa crunch Seperti ini Lakukan 3 set Antar set nya Sekuat kalian aja Jangan terlalu memaksa Kalian juga bisa plank Atau latihan perut lainnya Oke Sekian dari gue Video ini Gue buat untuk kalian Yang bener-bener masih awam banget ya Di gym Mungkin Kedepannya gue bisa buat video Untuk latihannya sedikit Lebih berat lagi Yang penting Kalian bisa konsisten aja dulu Jangan lupa Pola makan dan nutrisinya Juga diperhatikan Semoga Kalian juga bisa dapat Body yang diinginkan ya Ajar terus pokoknya Jangan lupa subscribe Like Dan komen Kira-kira Video apa lagi nih Yang harus gue buat Man Kira-kira